Bacaan Liturgi Sabtu 31 Desember 2022, hari ketujuh dalam Oktav Natal. Perayaan Fakultatif Santo Silvester I Paus. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua dianugrahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Aleluya, 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 Aleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata. Sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak. Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus.